TANGGERANG Tangerang merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam administrasi pemerintahan Provinsi Banten. Sebagai daerah yang berbatasan dengan ibu kota negara, yakni DKI Jakarta, banyak yang mengenal Tangerang adalah daerah perkotaan. Hasil sumber daya daerahnya kebanyakan dari industri. Banyaknya pabrik, mal-mal besar, gedung-gedung, apartemen, dan perhotelan, Tangerang dikenal sebagai salah satu kota industri di Banten selain Cilegon. Sebagaimana dilansir kabarbanten.com, dari toponemi nama-nama tempat dalam Buku Dinas Kebudayaan dan Pariwisati Provinsi Banten 2014 yang disusun oleh Juliadi dan Neli Wahyudin, asal-usul nama Tangerang sendiri berasal dari kata Tangerang. Dalam bahasa Sunda, kata Tangerang memiliki arti tanda. Pada waktu itu, Tangerang merupakan tuku yang didirikan sebagai tanda batas wilayah kekuasaan Banten dan VOC, Ferenik Olstinditskompejni. Berdasarkan sejarah, Tangerang tersebut dibangun oleh Pangeran Sugiri, salah satu putra dari Sultan Ageng Tirtayasa, yang namanya diabadikan dalam penamaan salah satu universitas tinggi terkenal di Banten, yakni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tangerang tersebut berlokasi di bagian daerah Sungai Cisadane, Kampung Gerendeng atau tepatnya sekarang di ujung Jalan Oto Iskandar di Natal. Waktu itu, masyarakat menyebut tuku tersebut dengan ucapan Tangerang, karena disebabkan pengaruh ucapan-ucapan dan dialek dari tentara kompeni yang berasal dari Makassar. Orang-orang Makassar tidak mengenal huruf mati. Akhirnya, kata Tangerang berubah menjadi Tangerang. Tuku yang disebut masyarakat dengan Tangerang itu, memuat prasasti dalam bahasa Arab gundu Jawa kuno yang berbunyi, Bismillah peget inkang gusti, iningsun jeput parenah kalah sabtu, tinggang salsapar tahun wau, Reng Sena Perang Netak Nangerang, Rumah Swetan Cipamugas Kilen Ciduryan, Sakabe Angraksa Sitingsun Parahya. Tulisan tersebut memiliki arti dengan nama Allah tentang Yang Maha Kuasa. Dari kami mengambil kesempatan pada hari Sabtu, tanggal 5 Sabar tahun wau, sesudah perang kita memancangkan Tugu untuk mempertahankan batas timur Cipamugas Cisadane dan Barat Ciduryan. Semua menjaga tanah kaum Parahyang. Selain itu, dahulu Tangerang sendiri adalah nama dari sebuah pelabuhan atau badar kerajaan Sunda. Dalam Mikrob 1993 halaman 42, Tom Piers menggambarkan kerajaan Sunda memiliki bandar-bandar yang sangat strategis sebagai sentra perniagaan. Bandar-bandar tersebut salah satunya adalah Tangerang atau Tangerang Banten, Pondang atau Pontang, Ceguait atau Cikande, Calapa atau Sakatera adalah Jakarta menurut Jawa Debaros, dan Cimanuk atau Cimano, Cimanuk. Terima kasih telah menonton!